Hidup yang bahagia tidak berasal dari pilihan yang mudah, tapi dari pilihan sulit yang kita ambil setiap harinya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas cara perani mengambil keputusan besar dalam hidup. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Team Ferris yang berjudul Why You Should Define Your Fears Instead of Your Goals. Dan diolah dari berbagai sumber. Kadang pilihan yang sulit merupakan hal yang perlu kita lakukan untuk hidup yang lebih baik. Kita seringkali memilih tidak melakukan apa-apa karena kita takut akan perubahan. Kita tidak berani meminta promosi karena takut dianggap sebagai karyawan yang buruk. Semua ketakutan itu ternyata bisa menghambat kita mencapai hal besar dalam hidup. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apakah kamu berani mengambil keputusan hidup yang besar? Atau memilih hidup mengalir saja? Kadang filosofi hidup mengalir itu bisa berarti dua hal. Kita menerima apa yang terjadi dalam hidup atau kita tidak berani mengambil keputusan karena takut keputusan tersebut malah membuat hidup kita semakin buruk. Dalam hidup, kita seringkali dihadapkan pada sebuah pilihan. Kadang kita memilih untuk berubah. Namun mungkin seringkali kita memilih untuk berada dalam status quo, kondisi yang tetap dan tidak berubah. Misalnya kita sudah bekerja di posisi sekarang selama hampir 2 hingga 3 tahun. Tapi kok sepertinya tidak ada tanda-tanda untuk promosi atau peningkatan karir? Apakah kita berani untuk menyampaikan hal tersebut kepada atasan? Atau kita diam saja karena takut dianggap sebagai karyawan yang buruk? Pilihan kita akan menentukan bagaimana hidup kita ke depannya. Namun perlu kita sadari, tidak memilih itu tidak selamanya baik. Tidak memilih artinya kita bisa saja kehilang kesempatan untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Bagi beberapa orang, mereka butuh sebuah momen yang akhirnya membuat mereka berubah. Tim menceritakan pengalamannya sendiri. Pada tahun 2004, ada dua kejadian yang mengubah hidupnya. Pertama, teman dekatnya yang masih muda telah meninggal dunia karena kanker yang tidak terduga. Kedua, pacar yang dipikirnya akan menjadi istri ternyata memutuskan untuk pergi. Pacarnya tidak tahan dengan gaya hidup Tim. Saat putus, pacarnya memberikan kenang-kenangan untuk mengingatkan dirinya agar berhenti bekerja setelah jam 5 sore. Ini merupakan bentuk rasa sayangnya kepada Tim. Pada saat itu, dia boleh dibilang sangat gila kerja. Tim bekerja 14 jam sehari, 7 hari seminggu. Dia bekerja mati-matian untuk membangun bisnis pertamanya. Hingga suatu hari, dirinya menjadi semakin lelah dan dia menemukan sebuah pencerahan. Untuk mengubah hidupnya, Tim mulai melakukan sebuah latihan yang disebut sebagai premeditatio malorum. Dalam bahasa sederhananya, ini merupakan latihan visualisasi tentang skenario terburuk secara detail. Skenario ini berisi hal apa saja yang kamu takutkan sehingga kamu tidak berani melangkah. Tim lalu menuliskan semuanya ke dalam 3 lembar kertas. Dia menyebut latihan ini sebagai fear setting. Mirip seperti goal setting, tapi fokusnya pada hal yang menjadi ketakutan terbesar dalam hidup. Mungkin kamu juga bisa coba hal ini. Di halaman pertama, kamu menuliskan soal what if, bagaimana jika bla bla bla. Tuliskan semua hal yang buat kamu takut, hal yang buat kamu cemas, dan sebagainya. Bisa saja isinya soal mengajak orang lain untuk kencan, meminta promosi jabatan, mengundurkan diri, dan sebagainya. Bagi Tim, ini adalah soal rencana liburan setelah 4 tahun bekerja tanpa libur. Liburan ini akan digunakan untuk keluar dari bisnisnya selama sebulan untuk pergi ke London. Di kolom pertama adalah kolom define. Tuliskan semua hal buruk yang mungkin terjadi apabila kamu mengambil keputusan tersebut. Mungkin kamu bisa menuliskan 10 hingga 20 hal. Misalnya bagi Tim, dia menuliskan bagaimana jika dia pergi ke London, tapi cuacanya buruk, hujan terus menerus. Hal ini membuat dia jadi kesal dan semua hal tersebut jadi sia-sia. Nah, di kolom kedua merupakan kolom prevent. Di kolom itu tulis semua jawabannya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk mencegah hal yang kamu tulis di kolom define menjadi kenyataan? Atau setidaknya mengurangi kemungkinan hal tersebut menjadi kenyataan? Kembali ke contoh London tadi, Tim bisa saja menggunakan cahaya biru portable untuk membuat dirinya menjadi lebih baik sehingga tidak depresi. Terakhir adalah kolom repair. Jika skenario terburuk kamu terwujud, apa yang dapat kamu lakukan untuk meminimalisir dampak kerugian tersebut? Atau setidaknya siapa yang bisa kamu minta bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Dalam kasus London, Tim bisa saja pergi ke kota lain atau wilayah lain yang cuacanya lebih baik. Itu adalah halaman pertama. Di halaman kedua, tulis semua keuntungan apabila kamu berani mencoba atau setidaknya apa yang kamu inginkan berhasil. Terakhir di halaman ketiga, ini yang paling penting. Harga apabila kamu tidak melakukan apa-apa. Banyak orang menganggap kalau tidak melakukan apa-apa itu lebih baik daripada melakukan sesuatu dan gagal. Namun yang kadang luput, Anda diam tidak melakukan apa-apa itu juga merugikan. Misalnya kamu tidak mencoba hal baru, tidak berani meminta kenaikan jabatan, tidak mencoba mencari peluang kerja di tempat lain. Bagaimana hidup kamu setahun ke depan, tiga tahun ke depan? Coba tuliskan secara detail dalam hal emosional, keuangan, dan fisik. Ketika Tim melakukan hal ini, dia baru kaget atas kondisinya saat itu. Dia dalam pengaruh obat-obatan karena sering mengalami stres yang tinggi. Bisnisnya juga berada di ujung tanduk. Hubungan percintanya yang gagal, Tim juga sadar kalau dia tidak melakukan apa-apa bukanlah pilihan yang bijak. Tiga halaman itu membantu dia untuk memantapkan pilihannya mengambil liburan panjang ke London. Ketika dijalani, skenario terburuk yang awalnya ditulis ternyata tidak kejadian. Tim akhirnya memperpanjang perjalanan tersebut hingga satu setengah tahun untuk berkeliling dunia dan kemudian menjadi penulis buku. Hal ini cocok sekali dengan sebuah kutipan yang menarik dari filsuf bernama Seneca. We suffer more often in our imagination than in reality. Artinya, kita seringkali menderita di dalam imajinasi kita sendiri daripada kenyataan yang sebenarnya. Kita seringkali suka berimajinasi soal hal buruk yang terjadi dalam hidup. Ini mungkin cara kita bertahan hidup. Namun apabila dilakukan terus-menerus, hal ini jadi membuat kita tidak berani mengambil keputusan. Kita memilih diam saja dan biarkan hidup mengalir. Namun apa yang kita takutkan mungkin saja tidak kejadian. Jika memang kejadian, kita mungkin saja sudah punya cara bagaimana meminimalisir resikonya atau bahkan menyelesaikan masalah tersebut. Kita lebih menderita di imajinasi daripada di dunia nyata. Semua hal besar dalam hidup hanya bisa terwujud ketika kamu berani mengambil keputusan dan melawan rasa takut. Tim mengutip salah satu panutan yang bernama Jersey Gregorek. Jersey merupakan juara empat kali angkat besi dalam olimpik, penyair, dan sebagainya. Mantra Jersey dalam menjalani hidup sangat menarik. Mungkin juga bisa kamu praktekan. Easy choices, hard life. Hard choices, easy life. Artinya, membuat pilihan yang mudah, maka hidup kamu akan sulit. Sebaliknya, membuat pilihan yang sulit, maka hidup kamu akan mudah. Kutipan ini sangat mengenal sekali bagi saya. Pilihan yang sulit seperti makan sehat setiap hari, olahraga rutin, memutuskan untuk resign dari tempat kerja yang toksik, dan sebagainya, memang tidak mudah. Kebanyakan orang memilih untuk mengikuti arus saja tanpa berani mengambil keputusan tersebut. Namun ketika kamu berani mengambil keputusan sulit, maka kamu akan menjalani hidup jadi lebih mudah. Misalnya hidup sehat karena olahraga rutin dan makan sehat, stres yang rendah dan motivasi kerja tinggi setelah keluar dari lingkungan kerja yang toksik, dan sebagainya. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, tidak mengambil keputusan bukanlah pilihan yang bijak. Seringkali kita takut mengambil keputusan besar karena memilih untuk cari aman. Namun perlu kita sadari, tidak memilih itu tidak selamanya baik. Tidak memilih artinya kita bisa saja kehilangan kesempatan untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Kedua, pilihan yang sulit, maka hidup kamu akan mudah. Hidup yang bahagia tidak berasal dari pilihan yang mudah, tapi dari pilihan yang sulit. Apabila kamu ingin punya uang banyak, tubuh yang sehat, otak yang cerdas, semua ini tidak dirapatkan dari pilihan yang mudah, tapi dari pilihan sulit yang kamu putuskan setiap harinya. Ketiga, kita seringkali menerita dalam imajinasi kita sendiri daripada kenyataan yang sebenarnya. Kita seringkali suka berimajinasi soal hal buruk yang terjadi dalam hidup. Mungkin ini adalah cara kita untuk bertahan hidup. Namun apabila dilakukan terus-menerus, hal ini jadi membuat kita tidak berani mengambil sebuah keputusan. Kita memilih diam saja dan biarkan hidup mengalir. Namun apa yang kita takutkan mungkin saja tidak kejadian. Jika memang kejadian, kita mungkin saja sudah punya cara bagaimana meminimalisir resikonya atau bahkan menyelesaikan masalah tersebut. Alhasil, kita lebih menderita di imajinasi daripada di dunia nyata. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube Sikutu Buku. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!